Intro Shalom saudara Kita ada di pertengahan bulan November Satu setengah bulan lagi Kita melewati tahun ini Tuhan Kita mengakhiri tahun ini Kita masuk ke tahun yang baru Sangat cepat sekali saudara Saya kadang-kadang berkata Setahun ini Apa sih yang sudah saya kerjakan Kadang-kadang saya berkata Duh Tuhan saya kok belum melakukan apa-apa ya Tuhan Rasanya buat saya gak puas saudara Di hati saya terus Di hati saya terus ingin Menyenangkan Tuhan Melayani Tuhan lebih lagi Lebih 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 lagi Saudara kita mau belajar hari ini Kebenaran firman Tuhan Saya kasih judul firman Tuhan hari ini The Giant Slayers Pembunuh raksasa Kenapa saya kasih di atas titik-titik saudara Saudara bisa taruh nama saudara disitu Linda The Giant Slayers Linda Pembunuh raksasa-raksasa Saudara bisa taruh namamu Bisa taruh nama Danny The Giant Slayers Jessica The Giant Slayers Saya kasih tulis hurufan Saya kasih tulis huruf Dawud Itu besar Goliat itu kecil Nanti saya akan jelaskan Kalau kita lihat cerita tentang Dawud dan Goliat Dari seluruh kisah itu Kita akan lihat Nothing is impossible with God Dari semua kisah Kalau kita baca tentang Dawud Khususnya waktu melawan Goliat Kita akan berkata Gak mungkin itu Gak mungkin Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Apapun musuh kita Sebesar apapun Raksasa dalam hidup kita Sehebat Sedasiat apapun Saya mau berkata Bersama Tuhan Kita lakukan perkara yang besar Bersama Tuhan Kita lakukan perkara yang besar Bersama Tuhan Tidak ada yang mustahil Bersama Tuhan Aku mengalahkan Raksasa-raksaksaku Yang kedua sodara Lawan yang tidak seimbang Nanti saya mau jelaskan ini Lawan yang tidak seimbang ini sodara Oh gak seimbang Goliatnya Gede banget Daudnya Kecil Goliatnya Sudah terlatih Jadi tentara yang hebat Prajurit Dari kecil Sudah Istilahnya Sudah Sekolah Angkatan Militer Sedangkan Siapa Daud Seorang gembala Saja Yang masih sangat muda Tetapi saya mau berkata Kenapa tidak seimbang Karena Roh Tuhan Yang maha hebat Maha besar Maha kuasa Ada di dalam kita Yang melawan musuh kita Nanti saya jelaskan Kebenaran ilahi Kebenaran ilahi Kalau kita lihat Tentang Daud dan Goliat Bagaimana Daud melawat Goliat Ada sesuatu Gairah Kebenaran ilahi Kebenaran Sorry kebenaran Keberanian Ada satu gairah Dan keberanian Yang begitu hebat Di dalam diri Daud Tidak takut mati Untuk mendapatkan Yang ilahi Bertahun-tahun Saya diajar Tuhan Untuk doa Peperangan Bertahun-tahun Tuhan taruh di hati saya Api Untuk terus Menginjili jiwa-jiwa Kemana pun Tuhan suruh Saudara Sampai ke ujung dunia pun Saya mau Kalau Tuhan yang suruh Mendaki gunung Merapi Melewati semua Tantangan Bahaya Saya berani Lakukan itu Saudara Demi injil Diberitakan Demi Yang ilahi Kemuliaannya Dinyatakan Saudara Setiap kali Saya menghadapi Ya Saudara Tahun 2011 Gereja ini Didatangi Sekelompok orang-orang Yang tidak suka Dengan kita Saudara Dan waktu Kejadian 98 Juga Saudara Saya ada di Jakarta 98 Kerusuhan 98 Mei 98 Saya naik mobil Bersama istri hamba Tuhan Dan saya Melihat dengan jelas Istri hamba Tuhan itu Sedang nyetir Kita semua sudah Gugup Sudah deg-deg Saudara Saya bahas Terus gak berhenti Saudara Tiba-tiba itu mobil Dihalang-halangi Berkata Suruh lari ke sana Masa 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 Katanya Maksudnya jangan Lurus Tapi kamu harus belok Karena masa Masa sudah menghadang Saudara Jadi Saya melihat hidup saya Bolak-balik Saudara Kematian di depan saya Kematian di depan saya Tapi saya Bersyukur sekali Ada satu keberanian ilahi Saya tidak takut Saudara Sungguh saya tidak takut Saya tahu Saudara Tuhan itu berikan Satu keberanian Yang buat saya Bisa menghadapi semuanya Tapi bukan kekuatan Gagak perkasa saya Lagi Saudara Hati yang terbakar Hati yang terbakar Saudara Hati yang terbakar Untuk Tuhan ini Saudara Ini yang membuat Saudara Ketika kita Melihat sesuatu Yang gak benar Di depan kita Hati kita terbakar Kita bisa marah Itu yang dimiliki oleh Daud Ketika Daud Ketemu dengan raksasanya Yaitu Goliat Raksasanya Daud Adalah Goliat Dan hati Daud Terbakar ketika Goliat itu Mengatakan Seperti mengejek Barisan tentara Tuhan Seperti Meremehkan Menghina Tuhannya Dan hati Daud terbakar Hati yang terbakar itu Benci dengan ketidakadilan Benci dengan kejahatan Ada sesuatu yang membuat Menggelitik Saudara Rasanya aku harus Balas dendam Sama musuhku Aku harus habisi raksasaku Mengerti waktu Tuhan Daud mengerti waktu Tuhan Ketika dia melihat Goliat Dia berkata Ini raksasaku Ini waktuku Memenggal Menyebelih Kepalanya Habisi Bunuh raksasa ini Dia mengerti waktu Tuhan Kapan dia harus bergerak Loh bisa saja Waktu itu Daud itu sebenarnya tugasnya Waktu itu disuruh Ayahnya Bawa makanan Untuk kakaknya Dan melihat Kadaan kakaknya Jadi bukan tugasnya dia Membunuh Daud Membunuh Goliat Tapi Daud mengerti Waktu Tuhan Daud ngerti Ini waktuku Membunuh raksasaku Saudara Saya mau berkata Sekarang ini Ini adalah Waktu kita Membunuh Raksasa-raksa Di hidup kita Lagi saudara Dari semua kisah Bagaimana Daud Melawan Goliat Tuhan mau berkata Saudara Percaya nak Percaya Sekali lagi Saya mau berkata Percaya Dan Tuhan juga Berkata Saudara Percaya Percaya Dan percaya Dan percaya Dan percaya Dan percaya Dan percaya Dan percaya Tuhan berkata Kan ada banyak Anak Tuhan Yang tidak percaya Saudara pikir Saya pernah tidak percaya Saya sendiri juga Pernah merasa Tidak percaya Dan Tuhan berkata Percaya Percaya Dan percaya Engkau akan melihat Jangan melihat Yang di depan matamu Jangan melihat Musumu Jangan ceritakan Dan jangan katakan Musumu besar Masalahku besar Aku gak kuat Tuhan Aku gak sanggup Tuhan Jangan berkata Jangan gede-gedein Musuh kita Saudara Jangan membesarkan Raksasa kita Saudara Taukah Saudara Ketika Engkau Membesarkan Raksasa Atau masalahmu Musumu Masalahmu 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 Akan semakin Membesar Dan membelit Engkau Membelenggu Engkau Jadi kalau kita itu Ngomong Waduh gini Wah gak bisa Saudara ternyata Dia akan semakin besar Semakin kuat Menyerang kita Tapi waktu kita Berkata Tuhan lebih besar Tuhan lebih dasyat Lebih hebat Dan aku bersama Tuhan Perkatakan dengan iman Saudara Perkataan-perkataan Yang Tuhan Taruh di mulutmu Dan itu akan Mengecilkan Raksaksamu Mengecilkan Masalahmu Amin 1 Samuel 17 Ayat 4 Sampai 11 Lalu tampilah Keluar seorang pendekar Dari tentara Orang Filistin Namanya Goliat Darigat Tingginya 6 hasta Sejengkal Ketopong Tembaga Ada di kepalanya Ia memakai Baju jira Yang bersisik Berat baju jira Ini 5 ribu Sikal Tembaga Kenyataannya Yang kita hadapi Raksaksa kita Besar sekali Tingginya 6 hasta Sejengkal itu Kira-kira Saudara Hampir 3 meter 3 meter Ada orang yang Disini tingginya 3 meter Bayangkan 3 meter Saudara Tinggi manusia Rata-rata Kita Pak Petrus Mungkin tinggi 170 Lebih 180 Berarti 3 meter 1 meter Lebih lagi Saudara Ayat 6 Lanjut dulu Dia memakai penutup kaki Dari tembaga Dan di bahunya Yang memanggul Memanggul Lembing tembaga Bayangkan Betapa kuatnya dia Gegang tombaknya Seperti Pesah tukang tenun Dan mata tombaknya Itu 600 shikal besi Beratnya Nanti saya Tulis itu semua Ada 1 shikal itu 11,4 gram Saya sudah kalikan Itu semua Berapa beratnya Dan seorang Pembawa perisai Berjalan di depannya Dan Seorang Pembawa perisai Berjalan di depannya Ia berdiri Dan berseru Kepada barisan Israel Katanya Kepada mereka Mengapa kamu keluar Untuk mengatur Barisan perangmu Bukankah aku orang Filistin Dan kamu adalah Hamba Saul Pilihlah bagimu seorang Dan biarlah Ia turun Mendapatkan aku Jika ia dapat Berperang melawan aku Dan mengalahkan aku Maka kami akan Menjadi hambamu Tetapi jika aku dapat Mengungguli dia Dan mengalahkannya Maka kamu akan Menjadi hamba kami Dan takluk Kepada kami Pula Kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini Barisan Israel Berikanlah kepada aku Seorang Supaya kami berperang Seorang Lawan seorang Ketika Saul Dan segenap orang Israel Mendengar perkataan Orang Filistin itu Maka cemaslah Hati mereka Dan sangat Ketakutan Saudara Ini kenyataannya ya Sebuah kenyataan Di depan kita adalah Musuh kita Tinggi badannya Tiga meter Berat baju jiranya Lima ribu shikal Itu Sebelas koma empat gram Dikaliin saja Saudara Lima ribu Dikali Sebelas koma empat gram Saya hitung Lima puluh tujuh ribu Lima puluh tujuh ribu gram Itu sama dengan Lima puluh tujuh kilo Berat mata tombaknya Ujung tombaknya Mata tombaknya Tujuh kilo Kemudian Saya perkirakan Ini perkiraan Yang terakhir Tidak tertulis di Alkitab ya Karena dikatakan Jadi Jadi saya punya gambaran Waktu membaca kisah ini Si Goliath ini Dia membawa Ketika berhadapan dengan Daud Membawa perisai dan tombak Tapi pedangnya Di sarungnya Saudara Tapi pedangnya itu Berat sekali Saudara Saya perkirakan Kenapa saya perkirakan 15 kilo Kurang lebih Lah Tombaknya aja Mata tombaknya aja 7 kilo Belum gagangnya loh Saudara Jadi tombaknya aja Sudah Mata tombaknya 7 kilo Berat sekali besinya Apalagi pedang Saudara Pedangnya pasti Sebesar Tidak mungkin pedang kecil Saudara Ini perkiraan 15 kilo Bisa Bisa 12 kilo 14 kilo Bisa bahkan 17 kilo Bisa Bahkan bisa 20 kilo Nah Kenyataannya Di depan kita Kita ini bukan Menghadapi Oh Bu Kita mau menghadapi Raksaksa ya bu Yang gede kayak gitu Saudara Raksaksa di hidup kita Adalah Masalah kita Masalah-masalah kita Apa sih saudara Banyak sekali Raksaksa Perceraian Raksaksa Utang Raksaksa Perselingkuhan Apa Raksaksa Kita Raksaksa Narkoba Raksaksa Penyimpangan Seks Raksaksa Apa Saudara Kita Setiap hari Saudara Bisa Menghadapi Kalau Saudara Baca Berita Itu Raksaksa Raksaksa Berseliwuran Saudara Pembunuhan Kematian Kecelakaan Sakit penyakit Virus Corona Raksaksa kita Saudara Takut gak bisa makan Tidak punya uang Seperti orang ini yang Datang kepada kami Cerita Saya ngalami Saudara Tidak punya uang Saudara Uang di dompet Cuman 5.000 rupiah Itu zaman Vincent masih kecil Saya berkata Ini uang Belikan Kasih Orang belakang Belikan Indomie Untuk Orang belakang Maksudnya Untuk ART Asisten Rumah tangga Kami Paling waktu itu Ada 1-2 orang Kami belum Seperti sekarang ini Dan saya berkata Juga untuk Anak-anak aja Vincent dan Victor Makan Indomie kuah Dan hari itu Saya harus Kotbah Saya ingat Saya jalan kaki Saya harus kotbah Di yud Saudara Di anak muda Sambil saya berjalan Saya berkata Tuhan Saya gak peduli Dengan saya punya uang Tidak punya uang Tapi saya harus Melakukan Meluntaskan Melunaskan Pelayanan saya Buat saya Saya lebih memikirkan Hal ini Saya gak tahu Saya mau makan apa Besok Kalau puasa Puasa Tapi hari itu Ajaib Setelah saya pulang Dari pelayanan Ada seorang Anak hamba Tuhan Anak hamba Tuhan ini Tadinya Ya Main ke rumah kami Sehari Kemudian Dia balik Eh sorry Dia pergi ke Jogja Dia bilang Om saya mau main di Jogja Mainlah dia di Jogja Kemudian Dia telepon Pak Petrus Om Tolong beliin tiket OBL Ya bas Saya mau pulang Tapi saya mau ke Temanggung lagi Mau di Temanggung dulu Jadi akhirnya Waktu saya datang Anak ini datang Anak seorang pendeta Kemudian Dia bilang Om Mana tiketnya Saya mau Apa Kalau gak salah Dia pulangnya besok Tapi Pak Petrus Bingung Sama saya Berpandang-pandangan Karena kami gak punya uang Gak punya uang Jadi Pak Petrus Harus berterus serang Pak Petrus berkata Sorry Namanya Erik Sorry Erik Om Tidak ada uang Jadi gak bisa beli tiket Kamu Tiba-tiba Dia mengeluarkan Di dompetnya uang Saya ingat sekali hari itu 350 ribu Saudara Dia keluarkan itu Kami berdoa Nangis Saya nangis Saudara Bayangkan Tuhan Pakai burung gagak Memberi makan Elia Tuhan pakai burung gagak Saudara Pakai Erik ini Anak seorang pendeta Bukan pendeta yang kaya Erik ini sederhana sekali Dia juga uangnya terbatas Tapi dia berikan itu Saya tahu Satu minggu Lebih itu Kita bisa Beli beras Bisa makan seadanya Tapi gak sampai Saya berpikir gitu loh Satu minggu Kami akan bisa beli beras Dan makan secukupnya aja Seadanya Tapi gak sampai satu minggu Saya berpikir satu minggu Saudara Dua hari kemudian Datang seseorang Memberikan uang Dua juta Saudara Saya ingat itu semua Apa yang pernah saya alami Tapi Saya mau berkata Kau lihat Dia teriak terus Mengintimidasi kita Akita berkata Dia ngomong Perkataan Yang itu-itu juga Perkataan yang sama Enggak berubah Saudara Ngomongnya Itu terus Kamu pasti mati Karena corona ini Kamu mati Kamu tidak disayang suamimu Kamu dibenci Kamu dicerai Suamimu selingkuh 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 Saudara Perkataan itu kan terus Sama Diucapkan terus Saudara Empat puluh hari Kita berkata Empat puluh hari Pagi dan petang Suara raksasa itu Menggelegar Tapi yang aneh Empat puluh hari itu Ngomongnya itu-itu juga Mengejek Saya baca terjemahan lainnya Saudara Mengejek Meremehkan Meneriakan ucapan Penghinaan-penghinaan Seperti biasanya Terjemahan lain Mengucapkan Dikatakan demikian Sikapnya meremehkan Merendahkan Menantang-nantang Jadi Dengar saudara Menurut saya Musuh itu Raksasa Goliath ini Enggak kreatif Karena dia Lakukan itu Tapi gawatnya Saudara Sudah tahu Musuh kita itu Musuh kita itu Senjatanya Selalu begitu Sama saudara Mengintimidasi Tipu dayanya Kebohongannya Kita berkata Ibis adalah Bapak segala dusta Bapak pembohong besar Terjemahan lain mengatakan Bapak pembohong besar Tapi gawatnya Kita selalu Kena lagi Di jebakannya Kena lagi Di intimidasinya Kena lagi Saudara Taukah di hidup kita Suara intimidasi itu Bahkan bisa lebih keras Dari Suara hati kita Suara Tuhan Suara intimidasi bisa lebih keras Dari suara Tuhan Itu yang membuat Saudara Kita sering ragu-ragu Ini Tuhan Apa bukannya Tuhan hantu Tuhan hantu Katanya Ya Tuhan Tuhan itu aja Balikannya hantu Tuhan 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 jadinya hantu Saudara Kalau ngomong cepat Ternyata Kenapa 40 hari Sesuatu yang dikerjakan Saudara Dalam waktu 40-30 hari Ini akan menjadi Suatu kebiasaan Dalam hidup kita Otomatis Saudara Kalau itu Diucapkan Antara 30-40 hari aja Saudara Ngucapin sesuatu Saudara akan menjadi Terbiasa dengan Yang saudara Ucapkan Saudara melakukan Misalnya Misalnya Apa ya Bangun Jam 5 pagi Lakukan itu Paksakan 30 hari 40 hari Itu menjadi Kebiasaan Itu sudah Istilahnya Hari berikutnya Saudara akan jadi Seperti Apa yang saudara Kerjakan Saudara lakukan Jadi Goliat tahu itu Musuh kita tahu Diucapkan terus Kata-kata yang sama Lu mati Lu selingkuh Terus ucapkan Kamu berjinah Kamu najis Ucapkan semua Suamimu Tidak cinta kamu Suamimu Begini Terus ucapkan itu Saudara Dan lihat Itu akan menjadi Mindset disini Terekam dan Disini sudah jadi Oh Aku Akan mati Sebentar lagi Aku mati Ngeri banget Saudara Dan saya Berkata Kenapa 40 hari Itu bicara Bahwa Iblis Tidak akan berhenti Dia akan Mengintimidasi Kita Terus Menerus Kita mesti Menyadari Ini Saya mau berkata Saudara Jelas sekali Iblis itu Dia pakai Senjata yang paling ampuh Intimidasi Yang gawat Saudara Sekali lagi Kita sering Banget termakan Saya juga begitu Saudara Itu iblis bisa Ngomong gini Saudara Lihat Masalahmu Begitu banyak Lihat Jemaat Begini Berapa banyak Yang keluar Berapa banyak Yang Gak suka Berapa banyak Saudara Saya mau berkata Saya tolak Itu semua Saya berkata Dengar ya Diam kau Saya tutup Mulutmu Bungkam kau Saya bilang Berhenti kau Saya berkatakan Sebaliknya Saya balikan Keadaan semuanya Apapun Saudara Saya mau berkata Di kelemahan kita Di kejatuhan kita Balikan Keadaan Saya gak bisa Kayak gini Karena hidup Saya milik Tuhan Yesus Ditebus darah Yesus Ada roh Tuhan Di dalam saya Yang jauh Lebih besar Dari apapun Yang ada di dunia ini Saya mau bilang ya Dengar ya kau Raksaksaku Ada banyak Saudara Raksaksaksaksa Raksaksaksa Dalam hidup kita Dia terus Mengintimidasi kita Lagi Terus Yuk Lagi Kita mau belajar Dari kehidupan Daud Seorang penyembah Sejati Tapi dari mana Semua dimulainya Gimana Daud Bisa Mengalahkan Goliath Bagaimana Kita mengalahkan Raksaksaksa Kita Di depan kita Bagaimana Kita Menghabisi Semua musuh Masalah Masalah Menangani Menyelesaikan Masalah Masalah Di depan kita Latihan Sehari-hari Saudara Dari latihan Sehari-hari Apa sih Latihan Sehari-harinya Daud itu Daud itu Sekolahnya Bukan di sekolah Universitas Ketentaraan Kalau zaman sekarang Daud gak akan jadi Pangkatnya Sekolah Di TNI Akademi Militer Akmil Akmil Akademi Militer Yang di Magelang Atau Akmil Di Magelang Itu Melahirkan Salah satunya Jenderal SBY Saudara Salah satunya Ada banyak banget Jenderal Banyak Jenderal Jenderal Dilahirkan Disitu Saudara Sekolah Disitu Daud gak akan Sekolah Disitu Kalau sekarang Ini Saudara Daud Sekolahnya Gak di Universitas Daud Sekolahnya Di Padang Gembala Sekolahnya Di Padang Gembala Gurunya Guru Maha Besarnya Yesus Tuhan Sendiri Tuhan Sendiri Tetapi Daud Selalu pulang Daripada Saul Untuk Mengebalakan Domba Ayahnya Jadi Daud Itu Sudah Bekerja Di tempatnya Saul Saudara Di istana Tapi Daud Selalu Kerja Kayak Part Time Saudara Cuman Kerjanya Main Kecapi Menangin Hati Saul Kemudian Dia balik Pulang Cuman Begitu Jadi Sebenarnya Memang Daud Itu Tidak Dikenal Sebenarnya Dia kerjanya Hanya Part Time Kalau Si Saul Lagi Hatinya Tidak Karuan Ini Raja Ini Hatinya Selalu Galau Kacau Saudara Datanglah Daud Si Penyembah Sejati Itu Nah Latihan Sehari-hari Saudara Kalau Saudara Semua Baca Secara Seluruhan Ternyata Latihan Keseharian Daud Itu Dia Mengejakan Hal-hal Hal-hal Yang sebenarnya Sepele Hal-hal Yang pekerjaan Yang sangat Biasa Dia disuruh Ayahnya Latihannya Daud Apa Latihannya Disuruh Ayahnya Dia Pergi Melayani Kakak-kakaknya Pergi Bawa Makanan Buat Kakak-kakaknya Latihannya Daud Apa Di Padang Gembala Kerjanya Saudara Panas Terik Hujan Dan Segalanya Dia Menjaga Kawanan Domba Dan Akita Berkata Kawanan Dombanya Gak Banyak Dua Cuma Tiga Ekor Dijagain Aduh Saya Lihat Ini Sangat Menurut Saya Sangat Pekerjaan Yang Ya Sangat Biasa Dan diremehkan Bukan Kembala Domba Yang Besar Bukan Jadi Saya Melihat Tuhan Itu Memanggil Kita Waktu Kita Itu Tidak Memiliki Apa-apa Tidak Bisa Apa-apa Saudara Lihat Alkitab Tuhan Tuhan Memanggil Petrus Ketika Petrus Menangkap Ikan Tuhan Panggil Gideon Ketika Gideon Mengirik Kandung Tuhan Panggil Elisa Ketika Elisa Membajak Sawah Artinya Apa sih Saudara Pekerjaan Yang rutinitas Yang sehari-hari Yang kelihatannya Biasa Tidak Dianggap Direndakan Saudara Saya Dilatih Tuhan Waktu Saya Pertama Baru Bertobat Apa sih Pelayanan Saya Saya Tidak Langsung Kotbah Saya Tidak Langsung Mengkonsuling Orang Saya Tidak Langsung Menjadi Pemimpin Pujian Dengan Tiba-tiba Saya Bisa Nyanyi Saya Bisa Nyembah Saya Jadi Pemimpin Pujian Tidak Saya Duduk Bersama Anak-anak Kecil Sekolah Minggu Duduk Dekat Mereka Hanya Jangan Ribut Dipegang Dipeluk Dulu Saya Belum Menikah Ada Anak-anak Yang Mau Manggil Kak Linda Atau Cilinda Selalu Minta Saya Nganterin Ke Toilet Saudara Saya Ini Tukang Nganter Anak-anak TK Anak-anak Sekolah Minggu TK TK Kecil Kecil Kek Kamar Mandi Ke Toilet Saudara Saudara Kadang-kadang Kita ini Tidak Mau Melakukan Sesuatu Pekerjaan Yang Tidak Dianggap Yang Direndahkan Saya Kerjanya Di Ibadah Saya Datang Paling Awal Sebelum Orang Lain Datang Bayangkan Makanya Pemimpin Saya Ibu Mona Dulu Suka Sekali Sama Saya Dia Yang Mendoakan Saya Tentang Jodo Saya Sampai Memikirkan Itu Karena Dia Lihat Saya Seperti Itu Saya Datang Lebih awal Itu Di rumah Perumahan Ya Gereja Masih Kecil Kursi-kursi Saya Tatain Saya Bersihin Saya Doain Kursi-kursi Yang Duduk Disini Terima Lawatan Terima Jamahan Tuhan Tuhan Dijama Tuhan Dilepaskan Dari Ikatan Dosa Dari Segala Kekuatiran Kepaitan Kecewa Mengalami Sesuatu Bersama Tuhan Ketika Mendengar Firman Tuhan Kerjanya Kayak Gitu Saudara Kadang-kadang Ya Bukan Kadang-kadang Setelah Semua Sudah Pada Datang Maksudnya Sudah Mulai Saya Sudah Siap Di depan Penerima Tamu Saya Bukan Tugas Terima Tamu Ada Tugasnya Tapi Saya Selalu Ikut Di situ Di Penerima Tamu Berdiri Di situ Dan Saya Datang Ke Gereja Tidak Pernah Terlambat Meskipun Yang namanya Hujan Besar Meskipun Saya Pulang Kerja Itu Pulang Kerja Saya Adalah Bisa Jam Empat Sampai Jam Lima Sore Kalau Lembur Itu Bukan Lembur Sebenarnya Kalau Barang Datang Tidak Lembur Maksud Saya Saya Itu Bekerja Di Sebuah Perusahaan Itu Saya Tidak Itung Hitungan Saudara Kalau Ada Barang Yang Tiba-tiba Saya Mau pulang Barang Datang Saya Kerjakan Hari Itu Juga Karena Ini Barang Harus Terjual Dan Ini Barang Sudah Habis Di Konter Itu Saya Saudara Anggung Jawab Melakukan Rutinitas Yang Sesuatu Yang Gak Enak Yang Mungkin Orang Berkata Inilah Ini Maka Bukan Pekerjaan Saya Udah Pekerjaan Yang Lain Saya Kerjanya Bukan Gini Saudara Kita Tidak Sadar Dalam Hidup Kita Memusik Penyanyi Kalau Udah Menjadi Besar Semua Pengkotbah Tidak Melayani Yang Kecil Tuhan Berkata Setia Setia Pada Perkara Yang Kecil Terlatih Teruji Terbiasa Terasah Dalam Hidup Kita Sebenarnya Yang Kita Lakukan Sehari-hari Itu Sebenarnya Membuat Kita Jadi Kuat Jadi Terampil Jadi Hebat Saudara Jadi Pinter Enggak Mendadak Saya Bisa Kotbah Bisa Teriak Teriak Deklarasi Bisa Dapat Penglihatan Bisa Bernubuat Enggak Mendadak Semuanya Saudara Seorang Juara Dia Enggak Mendadak Dia Jadi Juara Kita Mengerti Itu Ada Seorang Petinju Ayahnya Menurut Saya Gila Banget Untuk Dia Bisa Menjadi Petarung Yang Tidak Terkalahkan Saudara Dia Latih Anaknya Lawan Dengan Beruang Gila Saudara Lawan Dengan Beruang Ijinkan Semua Masalah Dalam Dib Kita Mempertajam Kita Saya Diasah Dipertajam Oleh Suami Saya Saudara Saya Saudara Dipertajam Oleh Mertua Sayang Oleh Orang Orang Di Sekitar Sayang Oleh Jemaat Tapi Saya Bersyukur Saudara Itu Membuat Saya Semakin Tajam Semakin Kuat Terlatih Teruji Lagi Lagi Ya itu Suka Melayani Berapa Banyak Kita Sedangnya Dilayani Diperhatikan Diurusi Saya Diajar Tuhan Terbiasa Mengerjakan Semuanya Sendiri Sampai Tuhan Suruh Saya Turun Lagi Kebawah Yang Kedua Meletakkan Rasa Sakit Kita Mengerti Bagaimana Daud Itu Menjadi Anak Yang Terbuang Ternyata Saya Baca Di Sebuah Buku Arti Anak Yang Bungsu Waktu Isai Bilang Sorry Samuel Ngomong Gini Ini Anak Cuman Ini Gak Ada Lagi Katanya Oh Ada Satu Lagi Alkitab Berkata Yang Bungsu Ternyata Kata Bungsu Itu Kalau Enggak Salah Dalam Bahasa Ibrani Semoga Pengucapan Tidak Salah Hakaton Itu Artinya Itu Artinya Adalah Si Bayi Si Lemah Enggak Dianggap Si Lemah Si Bayi Katanya Enggak Bisa Apa-apalah Dibuang Tertolak Daud Mengalami Yang Rasanya Dibuang Dan Tertolak Sangat Buka Mas 27 10 Coba Sekalipun Ayakku Dan Ibuku Meninggalkan Aku Namun Tuhan Menyabut Aku Jelas Ini Ceritan Hati Daud Dia Dibuang Ditolak Bahkan Ada Apa Penjelasan Yang lain Berkata Di buku Yang lain Juga Bahwa Daud Ini Sebenarnya Anak Haram Saudara Jadi Anak Yang Memang Bukan Anak Sah Anak Yang Tidak Dianggap Mungkin Saudara Anak Budaknya Bisa Jadi Saudara Saudara Rasa Sakit Apapun Sesakit Apapun Kita Dikecewakan Orang Disakiti Orang Tidak Dimengerti Diperlakukan Tidak Adil Tidak Dipedulikan Tidak Diperhatikan Tidak Ditingini Tidak Dicintai Tidak Disukai Ditolak Dibuang Saya Mau Berkata Saudara Datang Kepada Tuhan Saya Mengalami Dimana Tahun-tahun Saya Itu Merasa Tertolak Dan terbuang Ketika Saya Pertama Kali Menikah Dengan Pak Petrus Bayangkan Saudara Pak Petrus Umur 30 Menikah Dengan Saya Umur 26 Bedanya Empat Tahun Ya Saudara Dan Pada Waktu Itu Saudara 30 Tahun Pak Petrus Hidup Bersama Ibunya Bersama Ayahnya Bersama Ayah Dan Ibunya Kira-kira Umur 10 Tahun Umur 10 Tahun Ayah Pak Petrus Bercerai Meninggalkan Anak-anak Istrinya Jadi Pak Petrus Hidup bersama Orang Tuanya Bersama 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 Orang Tuanya 10 Tahun Komplit Tapi 20 Tahun 30 Tahun Bersama Ibunya Bersama Ibunya Bagaimana Beliau Mengasih Ibunya Sebegitu Rupa Dia Menggantikan Sebagai Seorang Ayah Sekaligus Suami Buat Mamanya Ayah Buat Adik-adiknya Dan saya Dengan Pak Petrus Kenal Itu Cuman Hanya Dari Bulan Mei Sampai Dengan Hanya Kenal Itu Menikah Bulan Januari Jadi Hanya Kenal Kira-kira 6-7 Bulan Bandingkan Dengan 30 Tahun Dengan Mamanya Jadi Saya Ini Bukan Siapa-siapa Dan Saya Ini Tidak Dianggap Dan Siapa Saya Tapi Dari Situ Saya Mau Kasih Tahu Ya Saudara Sesakit Apapun Sepedi Apapun Hati Kita Mari Saya Mau Berkata Datang Pada Tuhan Yesus Ceritakan Semuanya Saya Saya Bersyukur Dari Situ Saya Terlatih Saya Bisa Bersama Tuhan Tiga Sampai Lima Jam Dari Situ Lahir Saudara Doa Lahir Doa Lahirnya Kebangkitan Rohani Lahirnya Gereja Ini Dari Situ Saudara Lahirnya Lawatan Kenapa Gereja Ini Menjadi Besar Bukan Berarti Seorang Saya Ada Banyak Saya Percaya Berdoa Tapi Salah Satunya Tuhan Itu Bawa Saya Diajar Tuhan Mari Tuhan Berkata Letakkan Semuanya Di Hadapanku Lagi Saudara Cepat Yang Ketiga Mengerti Destiny Dan Kodrat Ilahinya Ayatnya 1 Sambil 16 13 Dan Seterusnya Destiny Kita Adalah Lebih Dari Pemenang Destiny Kita Lebih Dari Pemenang Karena Yesus Kristus Tuhan Sudah Menang Mengatasi Maut Mengatasi Segalanya Dalam Hidup Kita Dia Sudah Terlebih Dahulu Memberi Hidupnya Dia Sudah Terlebih Dahulu Menebus Segalanya Saudara Jadi Kita Ini Benar-benar Lebih Dari Pemenang Saudara Karena Yesus Yang Sudah Menang Mengalahkan Jadi Yang Melawan Musuh Kita Yang Menyelesaikan Dan Menghabisi Yesus Yesus Tuhan Jadi Makanya Kita Dikatakan Lebih Dari Pemenang Karena Kita Tinggal Menikmati Kita Tahu Sudah Dilakukan Semua Yesus Kayu Kayu Salib Saudara Destiny Kita Adalah Memenggal Raksasa 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 Dalam Bidu Kita Saya Mengajari Saudara Cintai Masalah Kita Nikmati Masalah Kita Rangi Itu Saudara Penggal Musuh Kita Penggal Raksasa Kita Sempeleh Bunuh Raksasa Kita Saudara Kita Diciptakan Menjadi Pembunuh The Giant Slayer Kata Killer Adalah Membunuh Saudara Kenapa Memakai Kata Slayer Saudara Karena Slayer Itu Artinya Pembunuh Orang Atau Hewan Dengan Cara Yang Kejam Saya Senang Menggunakan Kata Slayer Saudara Karena Membunuh Musuh Kita Dengan Kejam Dengan Pengis Itu Daud Daud Membunuh Goliat Saudara Daud Membunuh Goliat Ketika Dengan Ali-alinya Dan Si Raksasa Itu Jatuh Bum Kayak apa ya Gedenya Kayak gitu Dan dia Cepat lari Mengambil Pedangnya Memenggal Sayangkan ya Saya bisa mikir nih Kita mikir Coba maksudnya Itu pedang Seberat itu Daud Penggal Kepalanya Saudara Bas Ditebas Jadi Saya percaya Daud Memang Sudah Terlatih Dengan Singa Beruang Yang Gedenya Yang Tadi Saya Bilang Berapa Ratus Kilo Maksudnya Tiga Ratus Kilo An Ini kuat Sekali Karena Ada apa Kita berkata Lanjut Oh Saya gak Tulis itu ya Satu hal lagi Karena apa Ada Pengurapan Pengurapan Ilahi Di dalam diri Daud Sehingga Daud Mempunyai Kekuatan Pengurapan Itu yang Membuat Kita jadi Kuat Sudara Pernah Potong Ayam Saya Tidak Pernah Potong Ayam Menurut Cerita Yang Potong Ayam Ternyata Potong Kepala Ayam Maksudnya Memotong Kepala Ayam Itu Sudara Enggak Gampang Sudara Enggak Mudah Sudara Menebas Kepala Orang Itu Enggak Gampang Sudara Kita Dengar Cerita Dan Baca Itu Semuanya Keliatannya Oke Gampang Dan Sudara Pikir Waktu Daud Sudah Sudah Menancapkan Itu Batu Itu Dan Si Goliat Jatuh Sudara Pikir Oh Tenang Aja Santai Jaut Itu Cepat Sekali Dia Lari Bisa Aja Hari Itu Tiba Tiba Raksasa Itu Tangannya Bergerak Dan Daud Saya Berkata Daud Luar Biasa Sekali Kita Mesti Mengerti Destiny Kita Kodrat Ilahi Kita Diciptakan Punya Roh Yang Besar Punya Roh Yang Ajaib Kenapa Saya Berkata Tidak Seimbang Perlawanan Antara Daud Dan Goliat Itu Tidak Seimbang Kenapa Maksud Saya Tidak Seimbangnya Itu Kenapa Bukan Tidak Seimbangnya Si Goliat Yang Besar Bukan Barangkali Saya Lihat Cerita Itu Hari Itu Tuhan Akan Ketawa Tuhan Ketawa Melihat Goliat Mau Lawan Daud Tuhan Ketawa Kamu Goliat Kamu Kecil Makanya Saya tulis Tulisannya Goliat Kecil Daud Kecil Kamu Itu Siapa Kamu Kecil Karena Daud Memiliki Tuhannya Yang Besar Dan Dasyat Amin Jadi Saya Mau Berkata Mari Lihat Lagi Masalah Kita Jangan Besar Besarkan Masalah Kita Tapi Tuhan Kita Besar Jadi Waktu Hari Itu Kita Buka Dalam Satu Samuel Tolong Dibuka 1 Samuel 16 E13 1 Samuel 16 E13 Saul mengambil Tabung Kanduk Yang berisi Minyak itu Dan mengurapi Daud Di tengah-tengah Saudara-saudaranya Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah Rotuhan Atas Daud Lalu Berangkatlah Samuel Menuju Rama Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah Rotuhan Atas kita Hari ini Hari ini Saya Mau Saudara Pengurapan Itu Saya Mau Minta Sama Tuhan Teriak Pengurapan Itu Yuk kita Aktifkan Lagi Ada Banyak Orang Tidak Mengerti Bahwa Hidupnya Sudah Diurapi Tuhan Ada Rotuhan Yang Berkuasai Dalam Dirinya Kita Sudah Mendapat Pengurapan Tuhan Amin Coba Ngomong Kanan Kiri Kita Sudah Dipenuhi Urapan Tuhan Ada Banyak Orang Tidak Menyadari Destininya Bahwa kita Menjadi Orang Yang Diurapi Tuhan Berkuasa Saudara Kita Berkata Take Dominion Berkuasa Take Over Semua Berkuasa Engkau Atas Binatang Atas Burung Di udara Berkuasa Tuhan Berkata Berkuasalah Rotuhan Atas Daud Sejak Hari Itu Berkuasalah Rotuhan Sejak Hari Itu Dan Seterusnya Selama Lamanya Coba Ngomong Sejak Saya Diurapi Tuhan Sampai Selama Lamanya Berkuasalah Rotuhan Atas Saya Untuk Mengalahkan Raksasa Saya Saudara Saya Mau Mengajar Saudara Ada di Posisi Berperan Ada Banyak Orang Lari Dari Kenyataan Lari Dari Masalah Lari Dari Masalah Gimana Saudara Saudara Malas Berdoa Saudara Menganggap Masalah Itu Tidak Ada Santai Aja Tidak 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 Menjadi Beku Posisi Berperang Apa Siapkan Diri Kita Berdua Dengan Tuhan Minta Tuhan Tuhan Perlihatkan Raksaksaku Satu hari Saya bermimpi Satu hari Saya bermimpi Saya ada Di sebuah Lapangan Seperti parkiran Besar Itu banyak Mobil-mobil Bas-bas Tiba-tiba Terdengar suara Ada Raksaksa Katanya gitu Semua orang ketakutan Semua Kemudian Ada yang masuk kolong Kolong mobil ya Semua burut Lari kemana Tiba-tiba Sepi Saya ada disitu Dan saya tungguin Saya gak ngumpet loh Saya bilang Saya pengen lihat Raksasanya Kayak apa Orang kok takut Semua Dalam mimpi Saudara Saya gak mendengar Langkahnya Bu Bu Suaranya Saya gak mendengar itu Tapi Raksasa hari itu Dia gak muncul Saudara Gak kelihatan Tiba-tiba Ada suara Engkau harus Mengejar Raksaksamu Dia tunjukkan Satu jalan Disitu Temukan Ternyata Saudara Tuhan gak kasih Lihat Raksaksa Yang beneran Di depan kita Bentuknya Kayak yang saya lihat Di film itu Raksasanya gede Terus Ada dua Ini kepalanya Ada satu lagi Kepalanya disini Kepalanya anak kecil Gitu loh Badannya gak karuan Jarinya gede-gede Jarinya mengerikan Ada enam Jiji pokoknya Kalau liatnya di film itu Kok raksanya Jiji banget Tuhan berkata Enggak perlu liat Raksasamu Enggak perlu liat Tuhan berkata Artinya gini Saudara Raksasa kita itu Sudah jelas Di depan kita Masalah kita Yang tadi saya katakan Raksasamu apa Gampang utang Utang lagi Utang lagi Raksasamu apa Jatuh lagi terus Di kesombongan Kemarahan Harga diri Egomu Raksasamu Raksasamu kita apa Cinta uang Pelitnya Minta ampun Apa raksasa kita Dalam hidup kita Oh bu Saya gak punya raksasa bu Wah gawat saudara Berdoa Minta raksasa Karena raksasa itu Yang mengantar Daud Masuk istana Yang mengantar Daud Menjadi raja Saudara Saya lupa menjelaskan Sebenarnya kita bersyukur loh Saudara Dengan raksasa Dalam hidup kita Yang membuat Daud Ingin memenggal Membunuh raksasa itu Selain yang tadi saya sebutkan Apa saudara Hadiah Hadiah Ini destiniku yang tadi saya katakan Ini destiniku Ini jataku Ini jataku Raksasa ini bagianku Ini hadiaku Ini berkatku Saudara Mau gak berkata Kepada masalah Ini yang mengantar aku Next level Raksasa-raksasa Dalam hidup saya Masih ada Ada lagu This is a move Ada lagu Mengatakan bahwa Masih ada Katanya raksasa-raksasa Masih banyak Kita harus kerjakan itu Katanya Kita habisi Kita sembelih Raksasa kita Karena kita percaya Ada kegerakan ilahi Kebangunan rohani yang dasyat Karena akan ada lawatan Tuayan Jadi bersyukur Dengan raksasa kita Saudara Itu mengantar kita Menjadi besar Menjadi raja Menjadi panglima Kunci kemenangan Daud Kemenangan final Daud Adalah Keintiman dengan Tuhan Penyembah sejati Selalu bertanya Selalu bertanya Dan Daud Menguatkan kepercayaannya Percaya Percaya Saudara Satu Intim dengan Tuhan Bertanya Bergaul dengan roh kudus Yang ketiga Percaya Ini kunci kemenangan final Saudara Intim dengan Tuhan Bergaul dengan roh kudus Selalu bertanya Yang ketiga Percaya Percaya Tuhan bisa selesaikan semuanya Masalah kita segundung apapun Tembok Setinggi apapun Kita akan lompati Saudara Yang kedua Yang kedua Posisi perang kita adalah Posisi perang kita adalah Kita diberi kuasa otoritas Kita berkata Daud itu Waktu dikasih tahu Hey kamu tau gak Kalau bisa ngalahin itu Raksasa Kamu dapat hadiah loh Kamu jadi menantu raja Kamu dapat bebas pajak Dapat kekayaan Kekayaan Wih Daud langsung Saudara Kemudian dikatakan lagi Bahwa Ketika Daud Tahu ini waktunya Ini timingnya Tepat Aku harus bunuh Raksaksaku ini Yang aku tunggu Tunggu Dan Daud pergi Mencari dulu Dia gak langsung Lakukan itu loh Kita berkata Dia gak langsung Dia itu saudara Dia mengambil batu Dipilihnya lima batu Dia membawa tongkatnya Kita berkata Di 1 Samuel 17 Eta 10 Daud itu Mengambil tongkatnya Dan memilih batu Lima batu Apa sih artinya saudara Daud menggunakan otoritas Tongkat itu bicara otoritas Tapi tongkat itu bicara saudara Tuntunan Tongkat gembala Karena tongkat gembala Ini bicara tentang tongkat gembala Daud Tuntunan dan arahan yang jelas Dia cari itu batu Dipilihnya Alkitab berkata loh Dipilihnya Batu itu Jadi saya tahu saudara Hari itu Daud pergi Di sungai Dan dia sambil menyembah Dan dia berdoa Saya tahu cara Tuhan Cara dia pasti seperti itu Karena saya ngalami saudara Ngalami hal-hal seperti itu Ketika saya harus melakukan sesuatu Yang menentukan Saya harus berdoa dan menyembah Dan saya terus cari Dan saya terus bertanya-tanya Terus berdoa dan berdoa Saudara Apapun dalam hidup saya Saudara Untuk menentukan jodoh Saya lakukan itu Bertahun-tahun saya berdoa Tuhan Jodohku harus dari Tuhan Kalau bukan dari Tuhan Lebih baik saya tidak menikah Gila gak saya seperti itu saudara Dan saya berdoa Setiap kali Siapakah Tuhan Orang ini kah Tuhan Itu kah Tuhan Tunjukkan Tuhan Tongkat gembalanya Tuntunan ilahinya Saudara Ketika Daud lakukan itu Dia lakukan dengan tepat dan benar Lagi saudara Cepat saudara Kemudian Lagi Janji Tuhan yang ajaib Yang tadi saya katakan Daud tahu Saudara Saya mau berkata Kita punya janji-janji Tuhan yang ajaib Amin Ada orang yang gak punya janji Tuhan Coba angkat tangan Saya berdoakan saudara Kita punya janji Tuhan yang ajaib Kita punya Tuhan Yang memberikan semuanya yang terbaik Dalam hidup kita Amin Kekayaan Istana Daud dapatkan itu semuanya Istri Menantu Raja Saya berdoa saudara mengerti ini Itu ada di depan kita saudara Next level Kenaikan Di level rohani Pengertian ilahi Dinaikan Tuhan saudara Menjadi panglima Cepat Mengerti kelemahan musuh Yang tadi saya katakan Nah Jadi tadi saya belum menjelaskan yang terakhir Mata Goliat itu adalah Matanya kabur saudara Tadi saya bilang Penyakit itu menyebabkan penyempitan Di sarong mata Membuat matanya kabur Nah Coba buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 43 Baca ayat ini 1 Samuel 17 ayat 43 Saya mau saudara baca ini Supaya saudara mengerti Orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjing kah aku ini Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat Lalu demi paralahnya Orang Filistin itu mengutuki Daud Saudara disini kita baca Terjemahan LAI ini Belum komplit ya saudara Ternyata belum komplit dan gak jelas Kalau terjemahan asli Di semua terjemahan Saya sampai tanya ya Terjemahan-terjemahan lain Ternyata Itu menggunakan kata dalam bahasa Inggrisnya Itu lebih dari satu tongkatnya Bukan stick ya Bukan stick Tapi stick ada S nya saudara Ada S nya di belakangnya Jadi bentuk jamak saudara Jadi sebenarnya yang benar itu Engkau mendatangi aku dengan tongkat-tongkat Jadi Nah jadi Goliath itu Gak bisa ngelihat secara keseluruhan Dia lihat Daud bawa tongkatnya Lebih dari satu Padahal yang dibawa Daud tongkatnya satu Tapi Goliath melihatnya tongkatnya banyak Tongkat-tongkat Terjemahan yang asli itu tongkat-tongkat Stick ada S nya Jadi mata Goliath jelas kabur Sekali lagi saya mau berkata Kita Kenali musuh kita Kenali saudara Lemahnya dimana Makanya saya bilang saudara Kalau kita deklarasi itu Kita balikan keadaan semuanya Setiap kali saya deklarasi Setiap kali saya nyembah saudara Saya selalu begini saudara Saya selalu Kenapa saya selalu Passionnya kuat Gairahnya Kenapa Setiap kali saya nyembah Setiap kali saya berdoa Setiap kali saya deklarasi Saya tahu bahwa Saya sedang membunuh Raksasa saya Saya sedang membunuh Raksasa saya Setiap kali saudara Hidup saya ini Saya membunuh Raksasa saya Tanya Pak Petrus Kadang-kadang kalau tidur aja Saya bisa doa Aku habis Aku patahkan Sampai Pak Petrus Ada paling Lihat setan katanya gitu Dia selalu begitu saudara Dikirin saya lihat setan Karena selalu saya begitu Tapi sebenarnya Saya sudah baca Alkitab Saya selalu gitu saudara Saya diingatkan Tuhan Bunuh Raksaksamu Saya Patahkan saya Habis itu semua saudara Dan kenapa saudara Saya mau saudara Setiap kita Ayo bangkit saudara Setiap kali kita nyembah Nyembahlah dengan cara yang berbeda Nyembahlah seolah Raksaksamu di depanmu Dan aku penggal Kepalanya bunuh dia Engkau akan menyembah Dengan cara yang ajaib Tidak seperti biasanya Engkau deklarasi Akan beda Mari saudara Saya mau setiap kita Berubah Itulah cara kita Saudara Kita tahu Lubang Kelemahan Celah musuh kita Habisi semuanya Saudara Mari bangkit berdiri Kiara lapas Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like